Pasangan yang telah ditetapkan yaitu Ganjar Pranowo dan juga Tachi Yassin serta Sudirman Said dan Ida Fauzia pada 15 Februari 2018 mendatang sudah mulai bisa melakukan kampanye berkait dengan Pilkada 2018. Itu dari KPUD Jawa Tengah kita akan langsung melihat bagaimana situasi pengumuman atau penetapan calon gubernur dan wakil gubernur 2018 di Sumatera Utara. Kita langsung ke KPUD Sumatera Utara di Kota Medan. A. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap ada memenuhi syarat pada masa penelitian kedua. B. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara persorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Ada. Memenuhi syarat pada masa penelitian kedua. B. Surat keterangan catatan kekulisian yang menerangkan kakal calon tidak pernah melakukan perbuatan tercelah dari kekulisian sesuai tingkatannya. Ada. Memenuhi syarat pada masa penelitian pertama. B. Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penelenggara negara dari Komisi Pemerintasan Korupsi. Ada. Memenuhi syarat pada masa penelitian kedua. B. Surat keterangan tidak sedang menyatakan pahit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya melikuti tempat tinggal calon ada. Memenuhi syarat pada masa penelitian kedua. B. Dokumen yang dituarkan oleh kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersantutan terdaftar sebagai wajib pajak. A. Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak. NPPB atas nama calon ada. Memenuhi syarat pada masa penelitian pertama. B. Tanda terima penyampaian surat keberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama bakal calon untuk masa lima tahun terakhir atau sejak calon jadi wajib pajak. Ada. Memenuhi syarat pada masa penelitian kedua. C. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak. Ada. Memenuhi syarat pada masa penelitian kedua. B. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik. B. Ada. Memenuhi syarat pada masa penelitian pertama. B. Fotokopi dijajah surat tanda tamat belajar STTB yang telah denderalisasi oleh instansi yang berwenang. B. Ada. Memenuhi syarat pada masa penelitian kedua. B. Foto terbaru A. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm. Sebanyak 4 lembah. Ada. Memenuhi syarat pada masa penelitian pertama. B. Pas foto hitam putih ukuran 4x6 cm. Sebanyak 4 lembah. Ada. Memenuhi syarat pada masa penelitian pertama. C. Foto calon ukuran 10,2 cm x 15,2 cm. Atau 4R. Sebanyak 2 lembah. Berpasangan. Ada. Memenuhi syarat pada masa penelitian kedua. D. Sokobi foto sebagaimana huruf A, huruf B, dan huruf C berpasangan. Buking ada. Memenuhi syarat pada masa penelitian kedua. Dua. Calon wakil gubernur Syihar PH Sitorus. Satu. Model BB1 KWK. Ada. Memenuhi syarat pada masa penelitian pertama. Dua. Model BB2 KWK. Ada. Memenuhi syarat pada masa penelitian pertama. Empat. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon. Ada. Memenuhi syarat pada masa penelitian pertama. Selanjutnya nomor 8. Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon. Yang menyatakan bahwa A. Tidak sedang mencabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ada. Memenuhi syarat pada masa penelitian pertama. B. Tidak sedang memiliki tanggungan dari pengadilan negeri yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Ada. Memenuhi syarat pada masa penelitian pertama. Sembilan. Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan bakal calon tidak pernah melakukan perbuatan tercelak dari kepolisian sesuai tingkatannya. Ada. Memenuhi syarat pada masa penelitian pertama. Sepuluh. Surat tanda terima penelitian yang penelitian negara-negara dari Komisi Pemerantasan Korupsi ada. Memenuhi syarat pada masa penelitian kedua. Sebelas. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pilih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri atau pengadilan tinggi yang melihat hukumnya meliputi tempat jikal calon ada. Memenuhi syarat pada penelitian yang penelitian. A. Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak NPPWB atas nama calon ada. Memenuhi syarat pada masa penelitian pertama. B. Tanda terima penampayan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak atas nama untuk masa lima tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak ada. Memenuhi syarat pada masa penelitian pertama. C. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak ada. Memenuhi syarat pada masa penelitian kedua. F. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak penghasilan keterangan pengganti ijayaan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.